Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Namo Buddhaya Salam Salam kebajikan Tumen saya mengucapkan salam untuk semua umat beragama Sebagaimana yang sering disampaikan oleh para pejabat kita Dan memang salam keagamaan itu ternyata sudah disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Untuk diucapkan sebagai salam nasional yang resmi Jadi bukan mengada-ada Meskipun kalau tidak diucapkan secara penuh Ya tidak ada sanksi Ini sekedar ilustrasi dan mungkin juga sebagai informasi Saya pernah berada di satu panggung dengan Capnum Sahabat saya sejak di Jogja yang nama lengkapnya M.H. Ainung Najib Di situ kami mengawali obrolan dengan tema Kenapa salam keagamaan ini harus diucapkan secara lengkap oleh setiap pejabat Bagaimana kalau pejabat itu tidak hafal Lalu mengeja dengan terbata-bata Apakah kalau sahabat muslim mengucapkan Assalamualaikum Lalu sahabat yang hindu membalasnya dengan Om Swastiastu Tidak boleh? Atau malah salah? Apakah Tuhan tidak paham kata-kata Yang diucapkan sebagai salam itu? Lalu kami sepakat dengan Cak Nun Salam itu baiknya diucapkan sesuai agamanya saja Dan yang membalas pun sesuai dengan agamanya Jadi kalau M.H.N. mengucapkan Assalamualaikum kepada saya Maka saya bisa membalasnya dengan Om Swastiastu Malah di panggung itu sempat kami praktekkan Peserta yang menghadiri pengajian M.H.N. Tidak ada yang protes Malah bertepuk tangan Sahabat yang baik Ini hanya sebuah ilustrasi Dari apa yang mau saya sampaikan Dalam tayangan ini Yakni masalah pindah agama Ini masalah yang peka dan sensitif Yang kalau kita bicarakan dengan panatisme tinggi Bisa-bisa timbul kesalahpahaman Namun kalau kita bicarakan dengan pikiran yang bersih Dan lupakan panatisme Buddha Karena kita hidup di dunia yang begitu banyak ragam-agamanya Semoga yang kita dapatkan adalah Suatu pemahaman yang bisa membuat damai dan sejuk Bukankah semua agama itu pada dasarnya cinta damai Dan sangat menyejukkan Perpindahan keyakinan Atau pindah agama Sesungguhnya hal yang wajar Dan sah-sah saja Tiada aturan yang melarang seseorang berpindah agama Memeluk agama adalah hak yang paling asasi Yang dimiliki setiap manusia Undang-undang dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 dan 3 Dengan sangat jelas dan tegas Memberikan ruang keleluasaan Setiap warga negara Untuk meyakini suatu kepercayaan yang sesuai Dengan agama dan keyakinannya itu Masalahnya adalah Kenapa sesuatu yang wajar Dan biasa-biasa saja Tiba-tiba menjadi rame diperbincangkan Bahkan diributkan Dalam nada yang negatif Apa karena tokoh yang berpindah agama itu Adalah orang-orang yang populer Memang sih biasanya hal itu Yang terjadi Karena tokohnya populer Apalagi artis yang memang selalu membutuhkan kepopuleran Maka perpindahan agamanya jadi rame diberitakan Dalam teknik jurnalistik Ini disebut faktor ketokohan Ketokohan seseorang Bukan masalah apanya Juga masalahnya adalah Kebesaran jiwa Bagaimana penganut agama itu sendiri Merespon perpindahan ini Saya harus menyebutkan faktanya di masa lalu Kalau ada orang Hindu yang pindah ke agama Islam Lalu orang itu disebut muwalab Maka jika tokohnya terkenal Pasti akan rame jadi pemberitaan Sebaliknya Kalau yang pindah dari Islam menjadi Hindu Tidak ada yang memberitakan Karena akan menunai kecama Lagi pula Umumnya para pendeta atau pemimpin umat Hindu Yang melakukan ritual memindahkan agama itu Sering memberi nasihat Janganlah kamu membesar-besarkan pindah agama ini Karena agama bukanlah tempat untuk pamer Apalagi sampai menjelek-jelekkan agama Yang kamu peluk sebelumnya Saya juga acapkali menatakan hal itu Kalau lagi memimpin ritual perpindahan agama Ada orang yang memeluk agama Hindu Yang disebut dengan ritual sudi wadani Kata-kata itu sering saya tekankan Kamu jangan memamerkan perpindahan agama ini Karena kamu beragama Hindu Bukan untuk pameran-pameran Tapi itu dulu Sebelum zaman adanya media sosial Yang rame seperti sekarang ini Sekarang orang pindah ke agama Hindu Justru menjadi konten yang diunggah di dalam media sosial Sama seperti yang Hindu pindah ke agama lain Cobalah cari di Youtube Banyak sekali ada konten yang menyebutkan orang pindah ke agama Hindu Seperti pula ada banyak konten orang-orang yang mualap masuk Islam Zaman kini sudah berubah Agama pun nyaris dijadikan bahan pameran Nah sahabat yang baik Disinilah saya ingin memberikan pesan lewat tayangan ini Bisakah kita lebih arit Menyikapi masalah ini Dan bukan dengan emel-emel kebencian Lebih jelasnya saya sebut saja Satu contoh yang memang menjadi kenyataan Namun saya tidak mau menjelaskan secara detail Siapa tokoh yang bicara Seseorang yang tadinya beragama Islam Dan kemudian pindah agama Agama apa saja Termasuk agama Hindu Maka orang itu disebut murta Kalau cuma sampai disini disebut murta Tidak ada masalah Karena itu ada dalam keyakinan umat Islam Tapi kalau diteruskan dengan kalimat yang bernada permusuhan Itu menjadi lain masalahnya Misalnya Orang itu murta dan darahnya halal Bisa dipancung Neraka tempatnya Dan mungkin kalimat-kalimat yang lainnya Ini tentu sudah ancaman Dan saya tidak tahu Apakah darah halal dan bisa dipancung itu ada di dalam kitab suci Apakah tuduhan murta itu penghinaan? Tidak Seperti halnya berulang kali saya sampaikan Menurut pemahaman saya Istilah murta dan kafir Mungkin ada istilah lainnya lagi Itu istilah intern umat Islam Kafir itu berarti di luar ajaran Islam Dan murta itu artinya meninggalkan Islam Mohon maaf Kalau saya kurang tepat Apalagi keliru menyampaikannya Jadi istilah itu biasa saja Tidak apa-apa Karena kenyataannya memang begitu Sementara Bagi umat yang agamanya kini dimasuki Oleh penganut agama yang pindah itu Mendapatkan penghargaan yang lain Misalnya disebut Kembali ke jalan Dharma Atau orang yang masuk Hindu itu Dari agama lainnya Adalah orang yang mendapatkan pencerahan Jadi sahabat yang baik Orang Islam pindah ke Hindu oleh penganut Islam disebut murta Dan penganut Hindu menyebutnya Menyebutnya kembali ke jalan Dharma Ada sisi baik Ada sisi buruk Dari agama apa kita memandangnya Cobalah Lihat bagaimana konten-konten yang ada di Youtube Bagaimana orang yang masuk Islam Yang mu'alab Dan bagaimana orang yang masuk Hindu Umat Hindu pun Juga seringkali pula memberi ancaman Atau bahkan kudukan kepada orang yang pindah ke agama lain Misalnya dengan menyebut Orang yang meninggalkan agama Hindu Dan masuk ke agama lain Pasti hidupnya tidak tenang Karena meninggalkan leluhurnya Nanti kalau orang itu meninggal dunia Pasti rohnya minta di abeng Dan seterusnya Ancaman seperti ini seharusnya juga tidak perlu Dan tentu dari sudut agama selain Hindu Juga tidak masuk akal Bagaimana orang yang pindah agama itu Bisa disebut meninggalkan leluhur Rohnya minta di abeng segala Kalau kepercayaannya Dalam agama itu Sudah ditinggalkan Wong dia sudah meninggalkan agama Hindu Tentu kepercayaan Yang ada dalam ajarah ini juga ditinggalkan Begitu juga Bagi umat beragama lain Yang meninggalkan agamanya Dan masuk Hindu Tentu sudah meninggalkan Keyakinannya Dan ajaran-ajaran sebelumnya Karena itu Bagaimana kalau kita sikapi Hal-hal seperti ini Dengan cara yang damai saja Misalnya Justru mendoakan di agama yang baru dipeluknya Hidupnya sejahtera Apapun agama baru itu Saya Selalu berpikir Agama itu ibarat berjalan bersama-sama Dalam suatu jalur yang sama Masing-masing bisa saja berkompetisi Untuk meraih simpati Yang sebanyak-banyaknya Dengan memamerkan segala kontennya yang terindah Yang dimiliki di dalam keyakinya Di dalam ajarannya Setiap orang dalam memeluk agama Pastilah merasa Lebih cocok dengan agamanya itu Lebih pas Lebih benar Lebih familiar Lebih kompeten Lebih berhak Dan masih banyak lebih-lebih lainnya Untuk di wilayah jalan agama yang dipeluknya itu Dengan tampilan yang banyak dimensi Setiap umat beragama menganggap Mengetahui jalan yang terbaik Untuk menuju surga Baginya jalan itu merupakan hal yang mutlak Dan benar-benar hanya satu itu jalannya Jalan yang lain salah Itulah yang disebut dengan fanatisme internal Dan hal ini sepertinya Wajar dibangun Dalam diri umat beragama Untuk kepentingan intern Tapi jangan mengganggu masyarakat beragama lainnya Yang berbeda jalannya Kesalahan besarnya adalah Manakala menganggap orang lain yang beda agama itu Salah Bodoh Dungu Dan sesat Lalu ada dorongan spiritual Bahwa dirinya Merasa punya kewajiban Untuk memotivasi orang lain Agar mau bergabung dengan keyakinannya Seolah-olah Dengan cara itu Akan mendapatkan kebaikan Karena menolong orang lain Yang disebutnya Sesat Sepanjang itu dilakukan dalam koridor kedamaian Sebenarnya juga Tidak salah Karena semua agama Sesungguhnya adalah agama misi Agama yang mencari pengikut Tapi kan ada koridor dalam hubungan antarumat beragama Dalam hubungan kita berbangsa dan bernegara Di luar masalah-masalah agama Bagaimana menjalankan misi agama itu Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan Tiada lain caranya adalah Hindari kebencian Hindari menganggap keyakinan yang berbeda Adalah salah Untuk hal-hal yang umum Bukan dengan berlomba-lomba Dengan menggunakan segala cara Seperti rayuan Atau ajakan dengan iming-iming Pemberian fasilitas Dan Memberi kebutuhan pokok Apalagi dengan cara-cara yang kasar Seperti intimidasi Pemaksaan kehendak Dan seterusnya Inilah yang menjadi sumber terjadinya Masalah di dalam menjaga kerukunan hidup beragama Mari kita ikhlas Jika ada orang yang pindah agama Kita bisa menyebutnya murtad Kita bisa menyebutnya orang itu Dapat pencerahan Tetapi janganlah Mengancam Dengan kekerasan Apalagi Ancaman pembunuhan Salam damai Untuk kita semua Sampai jumpa Sahabat yang baik Terima kasih telah menonton